Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Semoga anda masih selalu setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyukurkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk anda simak Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk anda Berjudul Keajaiban Batu Merah Delima Begitu lulus Akademi Grafika Jakarta Agus Soehendi langsung bekerja di sebuah perusahaan grafis yang terletak di kawasan Jakarta Barat Pria berdarah keraton Kasepuhan Cirebon ini sangat tekun bekerja Hingga dia menjadi sangat ahli dalam bidang ilmu grafis Selain paham betul soal estetika dan artistika Dia juga sangat menguasai teknologi kompukrati Dengan disiplin ilmu yang sangat rasional itu Maka Agus Soehendi pun akrab dengan hal-hal yang sangat jauh dari dunia irasional Termasuk masalah mistik Pada mulanya saya bukan hanya jauh dari mistik Tapi juga sangat anti dengan hal-hal yang bersifat supranatural Bukan karena aku sok rasional Tapi karena aku tidak tahu menawakan hal itu Tapi waktu aku kecil kakekku pernah berkata Bahwa bukan tidak mungkin aku dapat maunah Atau warisan gaib dari kakek moyangku Yang memang akrab dengan dunia supramistik Ungkap Agus Soehendi, lelaki kelahiran 23 Juli 1965 Ketika ditemui misteri beberapa waktu silam Sebelum tinggal di sebuah komplek perumahan yang terletak di Karawa Kodia Tanggerang Agus Soehendi mengontrak rumah di Rawabelong, Jakarta Barat Di dekat kontrakan Agus Soehendi Ada sebuah empang ikan mas dan lele Setiap hari Agus melewati empang milik warga asli Betawi itu Sebagaimana empang pada umumnya Sekali-kali Agus melihat lele dan ikan mas yang nongol ke permukaan air Tapi suatu hari, persisnya malam Jumat pon Sepulangnya dari kerja lembur Agus dikagetkan oleh penampakan aneh di empang itu Waktu itu saya melihat ular naga yang sangat besar memenuhi air empang Naga itu bersisik tebal Warna berkilau dengan mata yang menyala-nyala Astagfirullah Aku berusaha untuk lari, tapi kakiku terpaku Naga itu kemudian masuk ke air dan menghilang ke dalam empang Setelah ku perhatikan dengan seksama Naga itu ternyata tidak ada sama sekali di dalam empang Aku berusaha mencobit kulit tanganku Pikirku, mungkinkah aku bermimpi Kulit yang dicobit ternyata sakit Dan aku tidak bermimpi Bukan sedang tidur Cerita Agus Besoknya, Agus segera menemui seorang kiai besar Yang juga mukim di daerah rawa belong Dengan hati-hati Agus menceritakan tentang apa yang dilihatnya di empang itu Sang kiai kemudian meritual Agus Dan mengajak Agus kembali ke empang Naga itu memang naga siluman Chin dari Tiongkok yang menghuni empang ini Bisik sang kiai hati-hati Kau akan mendapatkan sesuatu dari naga itu Tapi kapan mendapatkannya tidak diketahui dengan pasti Ingat, bila kau diberi dan mendapatkan benda apapun dari naga itu Simpanlah dengan baik Pesan sang kiai Yang minta dirahasiakan namanya kepada misteri Seminggu setelah peristiwa penampakan naga Agus digagetkan oleh seorang nenek bertubuh bongkok Yang menyambangi rumah kontrakannya Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 24.00 tengah malam Siapa ibu? Dari mana dan ada perlu apa datang ke rumah saya? Sapa Agus? Ikut saya sekarang nak Kita pergi ke empang sana Kata si nenek dengan suara serat Agus langsung ingat hal gaib Menyangkut naga yang dilihatnya di empang itu Entah mengapa Tanpa rasa takut sedikit pun Dengan cepat dia memakai baju dan sarung Setelah itu bersama si nenek bongkok Yang sama sekali belum pernah dikenalnya Dia pergi ke empang yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumahnya Aku berjalan di belakang nenek itu dengan hati berdebar-debar Aku merasa sesuatu akan terjadi Kenang Agus Sesampainya di empang Si nenek menunjuk ke suatu arah pojok empang sebelah selatan Lihatlah lampu kecil yang menyala redup di pojok itu Kata si nenek sambil menunjuk ke satu arah di sudut empang Agus terperangah Dia melihat ada cahaya berwarna merah di balik daun kiambang Tumbuhan air yang biasa hanyut kesana kemari di empang Sinar itu sangat mirip dengan cahaya bohlam jantung yang sangat penderang Sesuai petunjuk Agus segera mendekat ke arah lampu Saat tangannya akan menyentuh lampu itu Si nenek bongkok kembali berkata Ambilah lampu itu nak Agus segera mengambil lampu kemerahan itu Lampu itu ternyata bukan lampu biasa Tapi lampion kecil yang didalamnya terdapat batu akik berwarna merah Batu itu disebutkan oleh Agus Sebagai batu mustika merah delima Simpanlah batu ini Dan jangan disalahgunakan Tidak boleh dijual atau ditukar apapun juga Pesan si nenek Anehnya setelah berbicara begitu Sekitar pukul 2 dini hari Nenek itu menghilang Seiring dengan itu Bau wangian pun menyebar di sekitar empang Ya Empang yang berbau amis Tiba-tiba wangi berbau bunga melati Apa yang dikatakan Kiai dulu sangat benar Agus kembali mendatangi sang Kiai Yang kemudian memberinya selamat Selain mewanti-wanti agar Agus hati-hati menjaga barang Yang disebut Kiai sebagai titipan gaib itu Agus juga diberikan saran-saran Untuk tidak meninggalkan sholat Dan tidak boleh meninggalkan zakat Hingga tahun 2005 Agus tetap bekerja sebagai pakar grafis Di sebuah perusahaan periklanan besar di Harmony Agus yang rajin ibadah puasa sunah itu Sering diledek oleh teman-temannya Karena aktivitas ibadah dan puasanya yang rutin dan total Sementara itu sosok nenek bongkok Hingga sekarang masih kerap menemui Agus Soehendi Penampakannya kadang berupa burung elang Terkadang berbentuk macan putih Dan sering pula berbentuk kucing besar Sebesar macan tutul Sebuah keajaiban berlangsung Setahun lalu Agus ditabrak sebuah kijang dengan kecepatan tinggi Sepeda motor Agus hancur total Semua orang mengira dia meninggal terseruduk mobil kijang Tapi Agus yang terpelanting Jangankan sampai patah tulang Robek sedikitpun tubuhnya tidak sama sekali Dia mampu berdiri dengan baik Dan tak ada cacat sedikitpun Alhamdulillah Allah melindungi saya lewat kekuatan gaib si nenek bongkok Yang tiba-tiba muncul saat tabrakan kencang itu terjadi Ungkap Agus penuh syukur Agus juga dapat membuktikan keampuhan batu mustika merah delima Yang berwarna kemerahan itu Bila batu itu dimasukkan ke kolam renang Maka air satu kolam renang akan menjadi merah Bila batu digenggam dan rambut dipotong dengan gunting atau silet Maka rambut itu tidak bisa terpotong sama sekali Bila kulit ditusuk dengan pisau saat memegang batu itu Kulit tidak akan menjadi luka Si pemegang akan menjadi kebal Diam-diam batu itu dikejar banyak orang Dan Agus tidak akan mau melepaskannya Berapapun harga yang ditawarkan Terakhir ada yang menawar 1 miliar dari pengusaha Irak Namun Agus menolak Maklum penguasa Irak pemerintahan boneka Amerika saat ini Sangat rentan terhadap bom Banyak sekali kasus pembunuhan yang mengerikan Tengah mengancam jiwa pemimpin Irak saat itu Untuk itu benda-benda yang dapat dibuktikan bikin kebal Konon diburu pemimpin Irak di seluruh pelosok dunia Termasuk di Indonesia Sampai matipun aku tidak akan menjual benda titipan ini Nenek selalu bersama saya Dan dia akan murka bila aku menelantarkan batu itu Termasuk menjualnya Tegas Agus Sudah 20 tahun batu itu bersama Agus Setiap malam tertentu Tiga kali dalam setahun Batu mustika merah delima itu Mengeluarkan suara seperti orang mengaji berlagu Suara perempuan yang sangat indah Syahdu dan menyayat hati Siapapun yang mendengarnya Bahkan saya sering menangis setiap kali suara itu muncul Dan nenek selalu duduk beberapa meter dari tempat saya Mendengarkan ayat-ayat yang dikumandangkan itu Aku yakin Suara yang keluar itu adalah suara si nenek Tutup Agus yang keberatan ketika misteri meminta Akan mengabadikan batu ajaib miliknya Lewat cepretan kamera Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton